Salam Wisna, Wira, Widayah Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara bertemu lagi dengan kami satu Pemkartika yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam dikutan Wisna, Wira, Widayahkan, Sepekan Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH beserta Ketua CBS Jalasenastri Puspomal Nyonya Nunung Samista menghadiri pameran lukisan karya seniman ternama Firdaus Alamhudi yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-79 TNI AL yang digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pameran yang akan digelar selama tiga hari tersebut menampilkan 73 lukisan yang mengangkat berbagai tema lukisan termasuk tokoh-tokoh nasional, alutsista, lingkungan hidup, dan laut Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan rasa bangganya terhadap pameran ini bahwa seni dapat menjadi medium untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan serta memperkuat semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap laut sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia Pameran ini juga memiliki tujuan mulia yaitu untuk penggalangan dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH melaksanakan ziarah rombongan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali serta dilanjutkan dengan tabur bunga Acara ziarah rombongan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam membela kedaulatan NKRI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Ibu Ketua CBS Jalasenastri Puskomal Nyonya Nunung Samista menghadiri acara serah terima jabatan Koorsahli Kasal Selain itu juga dilaksanakan pelaporan kenaikan pangkat 18 perwira tinggi TNI AL dan menerima pati purnawirawan yang dilaksanakan di Wisma Alang Laut, Jakarta Pusat Dalam acara sertijab Koorsahli Kasal Komandan Puskomal bertugas sebagai saksi pada pelaksanaan yang dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Adapun jabatan Koorsahli Kasal diserahkan dari Laksamana Muda TNI Budi Setiawan kepada Laksamana Muda TNI Shufendi Kasal menyampaikan dalam amanatnya bahwa regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI AL harus terus berjalan sebagai salah satu bentuk pembinaan organisasi Selain itu kenaikan pangkat merupakan suatu bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini sekaligus amanah dan kepercayaan untuk dijawab dengan kinerja dan prestasi yang lebih tinggi Komandan Puskomal, Laksamana Muda TNI Samista SH memimpin secara langsung acara syukuran hari ulang tahun ke-76 Kort Suplai TNI Angkatan Laut bertempat di Ruang Rapat Mako Puskomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara yang berlangsung hikmat ini mengusung tema melalui peringatan hari jadi ke-76 Kort Suplai TNI Angkatan Laut kita tingkatkan sumber daya manusia yang bermoral, jujur, dan profesional serta berintegritas guna mempertahankan opini WTP Acara syukuran tersebut dilaksanakan oleh prajurit Kort Suplai yang berdinas di Puskomal Dalam sambutannya, dan Puskomal menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kort Suplai TNI AL yang tidak hanya profesional tetapi juga memiliki integritas tinggi serta moral yang kuat Acara syukuran kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Komandan Puskomal sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang dan prestasi yang telah dicapai oleh Kort Suplai TNI Angkatan Laut selama 76 tahun Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, menggelar apel kesiapan jelang peringatan HUT ke-79 TNI tahun 2024 dipimpin langsung oleh Komandan Puskomal Laksamana Muda TNI Samista SH bertempat di lapangan hitam Mako Puskomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam apel kesiapan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit Pomal dan provos TNI AL di seluruh wilayah Jakarta beserta kendaraan kawal motor dan mobil Adapun tujuan dilaksanakannya apel kesiapan tersebut adalah sebagai langkah awal menyiapkan personel dan material guna mendukung suksesnya semua kegiatan peringatan HUT ke-79 TNI tahun 2024 Komandan Puskomal, Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi pejabat utama Puskomal menghadiri acara Kavi Morning bersama Pomat, Pomau dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bertempat di Mako Puskomat, Gambir, Jakarta Pusat Acara tersebut merupakan sebagai bentuk untuk memerat silaturahmi antara jajaran Pom Angkatan dan Divropam Polri serta menjalin hubungan kerjasama dan sinergitas antar institusi khususnya dalam bidang penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI dan Polri Dalam sambutannya, WS dan Puskomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana SH menyampaikan pentingnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dari tiga matra TNI dan Polri untuk menjaga kedisiplinan serta keamanan negara dan diharapkan kerjasama antara Pom TNI dan Divropam Polri terus berlanjut di masa mendatang Dalam rangka memerat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara personel TNI AL Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH beserta Wadan Puskomal dan Pejabat Utama Puskomal mengikuti olahraga bersama kewasgiatan spersal tahun 2024 bertempat di lapangan auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan olahraga tersebut diikuti oleh personel Bismin Persal, Puskomal, Spersal, Disbikal dan Diskesal Selain itu kegiatan olahraga bersama tersebut juga bertujuan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dan kebugaran tubuh agar dapat melaksanakan tugas-tugas ke depan yang lebih baik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar doa bersama dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI AL tahun 2024 bertempat di Masjid Biru Andizam Mako Puskomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam acara doa bersama tersebut diikuti oleh seluruh prajurit PNS Puskomal dan masyarakat umum Kegiatan tersebut dilaksanakan selesai pelaksanaan ibadah sholat jumat Ada pun tujuan diselenggarakannya doa bersama tersebut adalah agar semua rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AL tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, sukses, aman dan lancar serta agar seluruh personel dimanapun bertugas selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-79 TNI AL pada 10 September 2024 dan Puskomal Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Dirbin Litpampus Pomal mengikuti kegiatan Naval Biz Open Day bertempat di Makoko Armada RI, Jakarta Pusat Kegiatan NBOD juga dilaksanakan secara serentak di Satuan TNI AL seluruh wilayah Indonesia Kegiatan NBOD tersebut ditimpin secara langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dengan mengangkat tema Aku Cinta Laut, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat untuk mengenal dan mencintai laut kita mengingat keberadaan laut bagi bangsa Indonesia merupakan hal vital karena di laut tersimpan sumber kekayaan alam yang dapat memakmurkan rakyat Indonesia Pada acara tersebut juga dilaksanakan kirap mobil antik, pameran sejarah, donor darah, dan ceramah stunting Selain itu, juga dilaksanakan bakti sosial dengan membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat makan bergisi bersama dengan menyiapkan seribu porsi bagi anak-anak serta masyarakat yang dibantu oleh dapur lapangan milik Korps Marinir Kegiatan UMK Mbinaan Dispot Maral, serta Panggung Hiburan Suksesan bukanlah karena keberuntungan semata tetapi hasil dari kerja keras dan ketekunan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerjaan bakpen puspaman kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jaloveva, Jaya Marni